Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan Linda di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasak terasi supaya awet hingga 6 bulan pertama kita siapkan wajan kemudian beri minyak sayur sedikit saja selanjutnya kita oles rata semua minyak sayur ke seluruh bagian wajan ini bertujuan supaya terasi yang nanti akan kita masak tidak lengket di wajan kemudian disini saya sudah menyiapkan 2 bungkus terasi dengan berat masing-masing setengah kilo langkah selanjutnya kita hidupkan kompor dengan api kecil kalau teman-teman di rumah memasak terasi dengan jumlah yang banyak saran saya gunakan sutil dengan bahan kayu seperti ini ya supaya tangan tidak memar atau kapalan terasi di ongseng sampai benar-benar kering disini saya menggunakan terasi khas menggala teman-teman di rumah bisa gunakan terasi apa saja boleh ya cara memasaknya sama seperti ini setelah terasi kering seperti ini kita matikan kompor langkah selanjutnya kita saring terasi matang yang sudah di ongseng kalau sudah kering seperti ini sudah matang ya teman-teman jadi teman-teman di rumah boleh disaring seperti ini atau tidak saring juga tidak apa-apa setelah selesai seperti ini teman-teman di rumah bisa memasukkan ke dalam wadah tertutup ya kemudian teman-teman masukkan ke dalam kulkas dan ini akan awet selama 6 bulanan lebih terasi matang seperti ini sangat berguna dan praktis saat kita akan membutuhkan bisa digunakan buat bikin sambal terasi kemudian sebagai campuran sayur atau bisa juga kita gunakan untuk kebutuhan lain jika dibutuhkan teman-teman tinggal ambil saja di kulkas sangat praktis ya selamat mencoba ya teman-teman karena terasi yang saya masak tadi untuk dijual maka akan saya kemas seperti ini semua terasi yang sudah dimasak saya bungkus dan saya timbang ini juga bisa buat ide teman-teman di rumah ya kalau ingin berjualan terasi dan terasi matang ini sangat banyak peminatnya selain rasanya yang enak terasi kering seperti ini juga tidak bau di tangan ya satu bungkus ini beratnya 125 gram dan saya jual dengan harga Rp18.000 pastinya kita akan mendapatkan keuntungan 200 persen dari harga modal ide bagus buat usaha ya teman-teman teman-teman alhamdulillah dalam sebulan saya bisa menjual 20-30 kilo terasi penjualan terasi ini banyak dikirim ke dalam kota, luar kota, dan luar provinsi demikian tutorial dari saya ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis silahkan teman-teman coba di rumah ya semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke seluruh sosial media kalian dan klik tombol loncengnya dadah terima kasih ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati